Halo, balik lagi di channel Arisas, bersama saya Adam Arisas Mita di segmen cara jadi game dev. Aku disini akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan kalian yang penasaran apa aja yang perlu dipelajari atau harus dilakukan untuk bisa jadi game developer. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah game engine. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa kita bikin game pake game engine? Jawabannya adalah enggak, kita bikin game-game engine sendiri juga boleh kok, silahkan gitu kan. Tapi, baru sekitar mungkin tahun 2000 berapa belasan itu ya, awalnya dulu game engine itu berbayar dan mahal sekali. Sehingga satu-satunya cara adalah kamu bikin engine sendiri atau kamu kerja di perusahaan game yang sanggup bayar beli license game engine yang mahal banget. Hingga suatu ketika game engine mulai gratis, dulu pertama kali Unity tuh yang pertama kali gratis, disitulah mulai berbondong-bondong banyak banget indie developer yang lahir karena menjadi lebih mudah bagi mereka untuk bikin game, bisa langsung menggunakan game engine yang sekarang gratis. Apa sih keuntungannya pake game engine yang udah ada dan gratis itu, baik itu Unity, Unreal Construct, dan lain sebagainya? Itu adalah kamu tidak perlu meng-coding atau membuat ya teknologi-teknologi yang biasanya sudah banyak dipakai di banyak jenis game. Misalnya teknologi fisik, kontrol, navigasi, apalagi. Banyaklah hal-hal yang sebenarnya sudah disediakan library-nya di tiap game engine itu untuk nanti tinggal kamu pake. Artinya apa? Kamu bisa lebih banyak fokus di sisi kreatifnya, bikin cerita yang bagus, bikin game design yang menarik, bikin mekanik yang seru. Semua yang terkaitan sama teknologi sudah bisa dipakai di teknologi game engine-nya dan itu gratis. Pertanyaan yang berikutnya adalah, pake game engine apa? Nah, dua game engine yang paling populer saat ini adalah Unity dan Unreal. Tapi kalau buat pemula, aku akan menyarankan mulai belajar mungkin dari Construct. Kenapa? Karena di situ tidak dibutuhkan kemampuan yang cukup dalam dari sisi programming. Kamu bisa coba belajar dibikin game, belajar logic dari game dengan metode drag and drop. Jadi untuk di awal, bagus juga sih pake Construct untuk belajar, at least pernah ngerasain apa sih yang harus dilakukan untuk bikin satu game utuh. Baru habis dari situ, ketika kamu ingin mendalami lagi, pengen belajar pemrograman yang lebih dalam, barulah kamu memilih, pake Unity atau pake Unreal. Tidak ada game engine yang terbaik untuk semua jenis game. Setiap game engine punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ngebahas mulai dari Unreal dulu. Unreal itu sangat baik atau sangat cocok buat teman-teman yang membuat game PC konsol yang kualitas grafisnya cukup tinggi. Dia biasa digunakan untuk volumetric-nya yang bagus, rendering-nya bagus, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kamu, emang aku pengen bikin game yang gambarnya itu bagus banget, 3 dimensi untuk PC konsol, go with Unreal. Itu lebih bagus untuk saat ini. Tapi kalau misalkan kamu pengen bikin game yang itu buat game mobile, terus kamu pengen bikin game yang itu bisa dimainkan di bagian macam platform, Unity lebih bagus untuk itu. Jadi setiap game engine punya kelebihan dan kekurangannya, nggak ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain untuk semua case. Pasti case by case lebih bagus pake Unreal, lebih bagus pake Unity. Bahkan at some point ada lebih bagus bikin engine sendiri. Ada juga case yang seperti itu. Jadi buat kamu yang bingung mau pilih game engine, pilih game engine yang mana? Aku akan sangat sarankan mulai dari yang paling mudah dipake dulu, construct, yang take and drop. Abis itu kalau kamu sudah mau lebih dalam lagi belajar pemograman, kamu bisa pilih kamu pengen banyak bikin game multi-platform atau di mobile, yang cukup mungkin bermain tidak terlalu besar di grafisnya, go with Unity. And after that, kalau misalkan pengen lebih expert lagi, pengen lebih detail lagi grafisnya, go di Unreal. Tapi yang perlu diperhatikan adalah komunitas. Jadi biasanya kalau kita ngoding, kita pasti punya ketemu dengan masalah, dan ketika ada masalah kita bertanya. Nah, komunitas Unity di Indonesia itu saat ini sangat besar sekali, karena most of game developer di Indonesia juga banyak yang pake Unity. Jadi akan lebih mudah bagi kamu kalau bertanya, yang jawab bahasa Indonesia itu banyak, karena forumnya sudah besar. Unreal sudah mulai banyak, tapi tetap belum sebanyak Unity. Jadi kalau misalkan baru banget belajar, masih coba-coba, ya mungkin abis tadi dari konstak, bisa start Unity dulu, kalau udah pede dengan flow membuat game, baru nanti masuk ke Unreal. Oke, itu rekomendasi game yang jenis dari aku, dan semoga bisa membantu kamu yang pengen jadi game developer. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.